Kita jangan mulai dulu karena nyokap lagi bikin kopi. Ya. Ya, tahan dulu. Oma! Oma maaf ya, kemarin gue lebaran soalnya. Iya, gak apa-apa sayang. Aku mirip rumah. Iya, iya aku liat dulu aku belum postingnya. Aku mau posting yang ini. Nih, buat nambah darah bagus. Ngapain lu, ngapain? Ih, apaan itu? Ini yang minum anget-anget. Minum anget-anget sih. Minum anget-anget sih. Out-out gitu ya. Enner ya itu? Ya, enner. Iya. Halo, apa kabar? Eh, baik. Gonser. Gonser. Gua sakit tenggorokan. Hah? PCR. Jangan dijauhin lah, kita sama-sama lah. Iya, udahlah. Iya, negatif. Grobak. 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 Gua kirim bunga ya. Iya, lulu, iya, iya. Wendy Jaksang. Iya, iya udah. Ini terus-terus, kenapa serak? Ini pertanyaan gua, terus. Serak. Udah. Iya, kenapa? Lu abis itu. Nah, dokter. Katanya jangan gua gak boleh ngobrol sama lu. Katanya bahan gue. Gua gak boleh ngobrol. Gua gak boleh ngobrol sama Ruben. Iya. Karena Ruben lagi FYP di tiktok. Gua gak apa-apa kan? Lu gak apa-apa kan? Lu gak apa-apa sih. Apa? Yang mana, FYP yang mana? Gua baru tahu. Gua baru tahu. Yang dicorogin. Dijorogin di FYP. Gua baru tahu. Gua baru tahu. A, A. Oh iya. Apa? Luka. Udah panjang deh ceritanya, yuk. Lu pakai nanya luka lah kaki dia habis. Tadi aja segini. Iya. Oh ke pangkas. Kalau luka luar mau, asal jangan luka dalem. Oke, ini masih dalam suasana Hari Raya Idul At-Hab. Banyak kejadian-kejadian unik saat Idul At-Hab. Apa nih? Coba kita lihat ya. Ini dia. Emang jujur, gua kemarin trauma banget. Jadi gua berusaha lari kabur. Oh iya lu. Makanya lu serang. Gak ada yang ngomong ya. Kan aku ikat. Tolong, tolong, tolong. Akhirnya gitu. Kan gua, gua makanya gak. Enggak. Gua pasti ikat gua gak minta tolong. Oh iya. Emang apa? Lontong, lontong. Lucu ya dia ya. Lucu kalau abis Idul At-Hab, dia lucu. Selamat Hari Raya Idul At-Hab buat teman-teman semuanya. Hati Idul At-Hab. Hati Idul At-Hab. Maaf lahir batin. Betul. Oke, kita baca judul dulu ya. Untuk hari ini judulnya adalah. Bukan cewek atau cowok kue. Mamba ataupun bumi. Kalau kita sih, cewek atau cowok hot. Cowok kue, cewek kue itu hashtag yang lagi viral di tiktok. Iya, cewek kue apa yuk? Warna-warni. Warna-warni. Kayak lu gini, menor. Cewek oke ya. Kok menor? Lu menor. Nah dan dan kalah pucat. Bumi. Bukan lu mamba. Mamba hitam. Nah kalau ini nih. Nih kalau ini nih. Passion week citayem. Cita ayem. Ini cowok-cowok bumi. Artinya tuh kayak warna-warna tanah. Herton. Ya velour. Kalau ini nih mamba. Mambo. Cocok Mamba. Gw warni color cool. Ya kalau yang ini declara ikan you wear nih Ah vor video. m kennen. Warnanya gininya warna-warna tanah. тот yang bawa tanah. Art-ton. Art-ton, ya bener. Warna-warna buka, pinter banget. Oke, dan sekarang hari ini kita kedatangan Hot Mom dan anaknya yang mengemas. Kita panggil langsung ini dia, Finesa Ines dan Zio. Halo, hai. Silahkan duduk. Hai. Nah ini cowok mamba nih. Kue. Kue dong. Kue kalau kayak gini. Warna-warni. Silahkan. Dia senang melihat dia di TV. Hai, Dio. Silahkan duduk. Kue. Oke, aku ada artikel dulu untuk Finesa dan juga Zio. Apa artikelnya? Silahkan. Semakin cantik pesona Finesa Ines semakin terpancar setelah menjanda tiga tahun. Tiga tahun ya? Tiga tahun. Oke. Ini setuju gak kalau dibilang pesonanya Ines semakin terpancar? Oh jelas dong. Jelas. Jelas ya? Iya. Jadi berarti harus percaya diri dan apapun dia harus bisa dilakukan sendiri untuk anak ya? Iya. Ini, ini. Oh dia lagi ngeliat ini karten. Karten. Ini N. Ini N kebalik. N kebalik. Kalau kata gue sini bisa teman-teman laluin. Apa? Dia bisa masuk geng laluin. Duduk sini. Nah, tapi gimana sih perasaan kamu menjadi, bukan perasaan ya, gimana sih kamu bisa kuat sekarang ini tetap bisa membesarkan Zio menjadi seorang single man? Semuanya aku jadikan motivasi sih ya. Jadi bukan ya malah ngedrop tapi aku jadikan semua itu motivasi. Jadi penyemangat ya? Betul. Apalagi kan ini udah mau masuk sekolah kan? Terus jadi makin semangat aja gitu. Kayak gak berasa sih tiba-tiba, ih udah sekolah gitu. Kemarin kayaknya baru aja digendong-gendong 4 tahun. Tanggal 18 baru mau masuk TK. Anak lu belum setahun ya? Anak gua belum, belum setahun. Anak gua gak tau kenapa aku kadang ntar udah mau setahun, ntar 8 bulan. Anak tau sih. Mundur. Mundur. Jadi alirannya emang lagi mundur cantik gitu. Tapi apa sih tantangan terbesar kamu hadapi dalam membesarkan Zio yang terbesar nih? Yang terbesar ya, secara emosional sih. Secara emosional tuh kalo misalnya lagi capek, terus lagi hakim. Emosional tuh lebih yang kebaper ya kalo lagi apa gitu ya? Iya. Berasa ya. Berasa banget. Apalagi kalo anak sakit itu lebih berasa banget gak? Aduh itu apalagi kan. Jadi kayak mau ditinggal kerja pun kayak deg-degan gitu. Aduh ini nanti kenapa gitu kan. Terus apalagi kalo misalnya waktu itu sempet usia mau 2 tahun itu dirawat di rumah sakit. Tapi harus, kenapa sih? Udah joget, oke udah joget. Udah joget tadi ya. Ada si Thomas. Oh ada si Thomas. Ya betul. Terus apa itu namanya, aku harus reading kan waktu itu lagi mau film. Ya udah mau gak mau harus aku tinggal dulu berapa jam. Tapi kalo di rumah ada mama atau ada keluarga yang tidak mendor. Terus ada yang ngasuh dia juga dari sebelum dia lahir. Eh kenapa aku? Aku lemes. Jadi dipastikan Zio juga tidak sendiri tapi ada yang menemani gitu ya. Oke, nah katanya banyak yang bilang kamu ini sama Zio kakak adik kalo lagi jalan berdua. Iya kadang-kadang kalo misalnya masuk ke lokasi baru, judul baru gitu mereka gak tau kalo misalnya aku punya anak. Gak bakal nyangka. Wah kirain mah sih. Oh iya. Oh sama kayak aku ya orang nyangka-nyangka itu gitu. Iya aku yang gini. Iya disangkanya maksudnya SMP mana? Ih engga aku udah udah. Gue kalo sama dia kayak jalan sama capsec mulu ngerti ya? Kepala sekolah. Lagi gak mau ngomong dia lagi. Lagi takhiter ya. Lagi radang. Oke nah Zio. Apa panggilannya apa kalau nama Zio? Zio. Zio. Zio dong. Zio dong katanya. Zio sayang gak sama mama? Sayang sama Mimi sama. Sayang sama Mimi? Sama Atuk sama Mumun. Oh sama Atuk. Mumun. Atuk siapa Atuk? Atuk kakekku. Eh kakekku. Dia papaku. Mumun kucingnya lah gimana? Mumun. Oh namanya Mumun. Mumun. Kok sama kayak lu ya mah? Mumun yang selalu cemangat. Cemungun. 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 Oke nah tapi biasanya kalo kamu berdua menghabiskan banyak waktunya kemana? Ke liburannya ke Pantaika atau ke arena wisata? Mainan anak. Mainan anak ya. Mainan anak ya. Mainan anak. Oh anak-anak dia akan menolak kalo kesitu nak. Kalo Zio paling suka di beli mainan apa sih sama mama? Mainan si Thomas. Oh si Thomas. Pantes tadi ulang tahunnya temanya Thomas ya. Itu ya kereta ya? Iya. Mainan bulu tangkis ya? Ini katanya sampai sekarang ini denger kabar kamu belum siap nikah lagi. Sebenernya sih kalo udah nemuin orang yang tepat kayaknya siap-siap aja sih. Siap-siap aja ya. Tapi orang yang tepat ya. Iya. Sekarang emang lagi ada deket apa enggak sih? Iya kalo deket ya ada. Ada. Karena kalo kayak dalam status. Ada dong. Kata dia ada dong. Dicepuin nih. Berarti harus bisa deket juga sama Zio lah ya. Oh itu yang utama. Itu yang utama. Karena memang itu Zio menjadi prioritas utamanya kamu ya. Jadi siapapun yang mendekati harus deket sama Zio dulu itu yang paling penting. PDKTnya sama dia dulu nih. Sama Zio ya. Sama Zio dulu. Nah gimana sih cara ngejelasin ke Zio kalo saat nih kamu lagi deket nih sama seseorang gitu. Misalnya ada yang lagi main ke rumah gitu. Aku sih nganggepnya kayak temennya Mimi gitu. Temennya Mimi. Terus mau ajakin Zio main. Dia kan untungnya akrab sama siapa aja. Gampang akrab. Jadi gak terlalu susah sih. Kita ada suaranya aja. Iya gitu. Jadi ibaratnya untuk penyesuaian Zio ke siapapun juga agak gampang ya. Agak gampang. Berarti gak terlalu positif sama mamanya ya. Iya murah-murahan ya anak ya. Gampang kalo udah SD. Oke. Tapi kalo kamu sendiri. Kedepan dari sebagai mamanya nih ya. Kepengen Zio itu jadi apa sih? Aku sih sebenernya tergantung anaknya ya. Tapi pendidikan formal sampe tinggi pasti. Iya kan. Pasti itu. Terus dia nih hobi nyanyi. Hobi nyanyi. Coba dong Zio nyanyi dong. Zio nyanyi dong. Coba Zio aku nyanyi lagu apa. Lagu apa yang Zio orang suka. Kayak itu mah joget. Nyanyi armada biasanya. Ngamen lima. Ngamen lima. Ngamen lima. Apa? Kewel kewel aja. Yang di tiktok. Apa itu nak? Di tiktoknya kan ada kayak. Kewel kewel. Kan bukan. Kewel kewel. Kewel kewel dong. Gak mau armada. Kewel kewel. Kewel kewel yang harusnya. Begitu di anak sekarang kewel kewel. Yang mana sih kewel kewel. Atau enggak kan Zio pinter Rukia nih. Kayak mau Rukia siapa? Gue mau kewel kewel. Ya Allah. Kewel kewel gimana sih? Sampai joget. Sampai joget. Sampai joget. Gimana gimana nyanyinya coba. Joget kewel kewel. Ya kita aja. Kita aja gak tau. Gini nih. Yang mana yang gerakan disini. Eh jogetnya gimana. Joget kewel kewelnya gimana. Joget kewel kewel. Terus. Tuh 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 musiknya musiknya. Nih dengerin musiknya. Musiknya. Coba Kang. Coba Kang. Kewer kewel. Kewer kewel. Kewer kewel. Lo jangan disayang sendiri loh ya. Buar kewel 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 kewel. Disayang lagu sendiri loh. Kalau lo itu tadi gitu. Ya memang asik. Ya memang asik. Ya memang asik. Atau gak lagu ini aja. Topi saya bundar. Bisa gak? Bisa dong. Topi saya bundar. Topi saya bundar. 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 Coba yuk sama-sama semuanya kita nyanyi ya sama Zio ya. Ayo Zio. Topi saya bundar. Bundar topi saya. Kalau tidak bundar. Buka topi saya. Yeay. Tekduk. 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 Hei sediam. Apa? Abang sudah tua. Gigi ini ya. Buruh kakak tua. Buduh kakak tua. Tinggal di jendela. Abang sudah tua. Gigi ini tinggal berapa? Tinggal. Tinggal. Menang. Apa? Kereta api. Kereta api. Oke kereta api. Kereta api. Ayo bukan. Naik. Ke kereta malam. Naik kereta api. Tututut siapa naik turun. Ke Batu, Surabaya. Bolehkah naik dengan percuma Ayo kawan ku rekan lain Biarkan ku tak berlengsi lama Ku menjabat jadi kereta api Thomas Oh kerepat, kereta api Thomas Emang kereta api Thomas gimana nyanyinya? Ingris Oh inggris Apalagi bahasa inggris lagu ya? Lanjutin dong Berat deh ya lu Lu berat deh Bahasa nih lu ah Thomas 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 Makanya gue mesti banyak latihan begini lu lebih lama Iya Iya buat setuju Buat setuju Lu cari gereja nih Omar buat setuju Gimana kalau kita naik Gimana kalau kita nyanyi up up in the mountain Apa itu? Aik naik ke puncak gunung Naik naik ke puncak gunung Tinggi tinggi sekali Naik naik ke puncak gunung Tinggi tinggi sekali Terima kasih.